Hai gelandang timnas Indonesia Witan Sulaiman berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama A.S.Trencin ya baru-baru ini Witan kembali lagi mencetak gol luar biasa bersama timnya tersebut ini menunjukkan bahwa permainan Witan sebenarnya memiliki perkembangan yang sangat luar biasa bahkan bukan hanya itu pelatih dari A.S.Trencin juga mengatakan bahwa performa Witan semakin hari semakin memiliki adaptasi yang sangat luar biasa di Eropa oleh sebab itu wajar saja jika Witan ini menjadi primadona baru pemain-pemain bintang di A.S.Trencin ya memang kedatangan Witan sempat diragukan karena postur tubuhnya yang kecil diharapkan tidak bisa bersaing di Eropa terkhusus bersama pemain-pemain Slovakia yang memiliki postur tinggi dan juga besar namun yang sepertinya itu menjadi hal yang harus dibuktikan oleh Witan Sulaiman bahwa pemain Asia Tenggara mampu bersaing di Eropa ya pada laga saat melawan Litos Gimikulas akhirnya Witan memiliki gol yang sangat luar biasa pertandingan tersebut dilangsungkan di Stadion NJT Profat padat 23 November 2022 yang lalu ya pada laga tersebut A.S.Trencin memang tertinggal lebih dahulu di menit 67 setelah Edic Jendry Syek sukses mencetak gol terbuka bagi Litos Gimikulas meski begitu A.S.Trencin tak tinggal diam dan langsung melakukan beberapa perubahan dengan hal itu Witan salah satu adalah andalan dari A.S.Trencin itu sendiri pemain Borussia 21 tahun itu pun sukses menunjukkan kemampuan terbaiknya menyelamatkan A.S.Trencin dari kekalahan gol diawali dari pemain belakang A.S.Trencin yang mampu mematahkan serangan Litos Gimikulas bola pun dibuang ke depan dan memberikan kesempatan bagi A.S.Trencin untuk melakukan serangan balik Witan yang memiliki kecepatan ternyata tak ambil pusing dia langsung berlari untuk bisa berhadapan dengan keeper musuh lawan dan ternyata jelas saja pemain A.S.Trencin yang berada di sayap kiri langsung over bola ke Witan kemudian Witan sukses dan mengecepuskan bola tersebut dengan hasil ini Witan mampu untuk menghantarkan timnya terhindar dari kekalahan ya pertandingan ini memang hasilnya imbang dengan skor satu sama namun dengan hal ini membuat Witan memiliki kesempatan besar untuk bermain di laga selanjutnya hal ini pun dilakukan oleh pelatih A.S.Trencin agar Witan memiliki jam terbang yang sangat tinggi saya harap Witan baru memiliki hal yang sangat luar biasa di pertandingan ini saya harap ia akan on fire di laga selanjutnya saya yakin itu Witan mampu untuk mengatasi itu semua uja pelatih A.S.Trencin ya dengan kepercayaan pelatih A.S.Trencin diharapkan Witan mampu berkembang besar di Eropa lantas bagaimana menurut kalian tentang permainan Witan ini apakah kalian yakin Witan mampu berkembang di liga Slovakia silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya